Sekarang saya mau bahas satu buah parfum yang sebelumnya saya pernah beli dan bahas parfum ini. Sebelumnya justru karena parfum tersebut lah, jadi saya beli yang varian yang baru ini ya. Boleh dibilang antara beli blend by atau enggak, blend by gitu ya. Tapi yang penting intinya wangi parfum ini saya suka gitu kan. Dan ini keluaran tahun 2021 juga. Kita mau bahas sekarang Yves Saint Warren yang Y Le Parfum. Yves Saint Warren yang Y Le Parfum ini, ini saya beli dan saya puas banget gitu kan. Karena ini boleh dibilang sesuai dengan ekspetasi saya gitu kan. Tapi ini ekspetasi saya mungkin bakalan berbeda dengan teman-teman gitu kan. Karena emang bisa jadi juga selera saya sama teman-teman juga berbeda. Tapi bagi saya pribadi Yves Saint Warren yang Le Parfum ini wanginya itu lebih baik. Lebih baik dibandingin Yves Saint Warren yang Y Le Parfum. Lebih baik dalam arti kata disini bukan berarti ini lebih enak. Enggak, dua-duanya enak. Cuman yang ini tuh bagi saya dia lebih mature, lebih dewasa gitu ya. Karena terwanginya. Ini keluaran tahun 2021 gitu kan. Dan mungkin saya pengen kasih lihat teman-teman untuk kemasan presentation box dan botolnya kayak gimana. Untuk box dan kemasan, karena ini tester saya beli jadi yang gak ada istimewa juga. Saya bahas dia hanya box putih aja. Ada keterangan testernya disini. Yves Saint Laurent Le Parfum. 100ml konsentratnya. Di bawahnya ada bedscotch. Sisi kirinya gak ada apa-apa. Belakang ada keterangannya aja. Kiri juga kosong. Atas kosong. Oke. Seperti ini ya. Dan untuk parfumnya sendiri, dia botolnya warnanya hitam. Seperti ini gitu ya. Dengan bacaan Yves Saint Laurent Le Parfum. Oke. Di bawahnya dia ada bedscotchnya juga. Di sini karakter parfumnya si... Sorry, karakter botol parfumnya si Yves Saint Laurent Le Parfum seperti ini. Ya. Belakangnya kosong gak ada apa-apa. Dia tutupnya, capnya seperti ini. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dengan atasnya juga ada embossnya juga. Capnya kayak gini di bukanya. Asik ya. Di bawahnya juga ada... Dalamnya, sorry. Ada embossnya seperti itu. Fasie Saint Laurent. Oh, keren ya. Mantap. Mungkin saya juga akan sedikit ngebahas perbedaan apa sih yang seri Yves Saint Laurent Le Parfum ini sama yang Yves Saint Laurent Le Parfum. Tapi gak terlalu banyaklah perbedaan. Karena emang si yang Le Parfum ini sama yang Yves Saint Laurent Le Parfum ini sama yang Yves Saint Laurent Le Parfum ini, dia punya karakter yang identik gitu ya. Vibesnya juga cukup searah, tapi hanya sedikit aja perbedaan yang kita temuin, perbedaan dari si Yves Saint Laurent Le Parfum. Cuman mungkin saya pengen kasih lihat dulu teman-teman spraynya kayak gimana dan ini spraynya keren banget ya. Kalau bisa teman-teman bisa ngeliat, saya sudah spray di sini sih tadi. Dan di baju juga ini saya sudah pakai gitu untuk full wearnya seperti apa. Kita lihat dulu teman-teman spraynya. Atau gak di sini? Wah, mungkin gak terlalu jelas karena cahayanya, tapi ini spraynya dia bagus banget ya. Molekulnya juga dia halus dan powerful banget. Ya, di sini teman-teman akan langsung ngerasain wangi dari Fresh Citrus ya. Fresh Citrus, dia juga sweet ya. Dan di sini ada terkesan, karena saya pakai di kulit ya. Jadi dia ada kesan yang Shopee di skin kita nih ya. Oke, di baju mungkin gak terlalu kecium untuk nuansa Shopee yang di skin ini. Shopee skin kalau saya nyebutnya apalah istilahnya buat kalian ya. Ya, dan emang dia juga sama, masih ada nuansa aromatik ya. Aromatik yang ke arah herbal gitu ya. Tapi tidak terlalu yang berat banget, yang terlalu pahit. Enggak, di sini Fresh Spicy-nya seger. Ya, emang ada spicy-nya tadi saya bilang dia lebih warm. Dan nuansa green-nya juga di sini ada. Ya, ini sama dengan yang si YADP ya. Ya, maksudnya nuansa wanginya dia ke arah aromatik fujer. Cuman dia punya karakter nih, aromatik fujer yang lebih mature. Kalau menurut saya dia lebih dewasa. Ya, kita bahas sekarang notes per notes-nya. Dari si Le Parfum ini, notes per notes-nya kalau kalian bisa notice ya. Di first note-nya ini, pada saat kalian spray itu langsung mendapat campuran dari grapefruit dan apple. Ya, jadi terkesan dia citrus dan juga ada nuansa manis dari apple-nya tadi. Dan juga kalian bisa langsung dapat notice wangi dari ginger, dari jahe gitu ya. Di fase first note-nya. Walaupun di sini ada tong kebin yang dia boleh dibilang adanya di best note. Tapi pada saat kalian spray di baju kalian, si tong kebin ini malah agak sedikit naik. Ada kehadirannya. Dia tuh bisa kita rasain di first note-nya. Ya, kalau kalian pakainya di baju kalian gitu. Kan kalau di tangan mungkin dia butuh waktu untuk keluar si wangi tong kebinnya. Tapi pada saat kalian spray di baju, wangi tong kebinnya ini malah bisa muncul di awal gitu ya. Ya, dan di sini emang kalian bisa langsung nemuin yang tadi saya bilang. Dia karakter wangi kayak wangi sopy skin. Jadi kalau kalian kayak abis baru selesai mandi, masih seger, masih fresh. Terus kalian keluar gitu kan. Kulit kalian masih baru kering abis andukan. Nah, wangi-wangi sopy skin itulah yang saya maksud seperti itu ya. Dan di fase mid-nya. Di fase mid-nya ini langsung kalian notice adalah wangi dari geranium. Ya, ada perpaduan dari shades dan lavendernya. Ya, ini yang bikin nuasanya dia lebih kesannya aromatik di sini. Baru di fase base-nya lah yang tadi saya bilang dia ada nuansa tong kebinnya. Ini tong kebin dia dari awal tuh udah mengikat antara jahe, grapefruit, dan apple-nya. Kalau saya rasain di sini. Ya, tong kebin ada permain dari shaderwood-nya juga. Dan masuk di sini ada nuansa patchouli-nya. Ya, juga ada nuansa dari olive venom ya. Olive venom ini sejenis resin atau franchise gitu ya. Yang dia ini karakternya membuat atau mungkin memperkuat aroma yang dia ada notch dari fruity atau mungkin ada woody-nya. Terus nuansa spicy gitu kan. Dia juga masuk ke nuansa green-nya juga. Jadi si olive venom itu menonjolkan wangi-wangi tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit perbedaan si Le Parfum ini sama yang Y-EDP gitu ya. Dua-duanya ini enak menurut saya. Dua-duanya ini enak gitu kan. Karena apa? Kalau kita bedah dari note per note-nya gitu kan. Si Y yang Y-EDP, dia citrusnya itu bermain pakai bergamot. Oke. Kalau di sini kalau Le Parfum dia bermainnya pakai si siapa? Grapefruit gitu ya. Tapi itu hanya selera aja gitu. Jadi kalau saya pribadi saya nggak ada soal mau pakai grapefruit atau mau pakai si bergamot. Dua-duanya sangat enak bagi saya gitu ya. Lalu di fase mid-nya juga. Di sini kalau menurut saya ya. Ya. Kalau di si Le Parfum ini dia perpaduannya itu kan lavender sama shades gitu ya. Jadi mungkin-mungkin kalau menurut saya. Karena ada beberapa orang yang bilang wah nggak yang Y-EDP lebih enak. Wah nggak juga ini yang Le Parfum lebih enak. Mungkin di fase mid-nya inilah yang banyak orang yang bilang kalau yang shades sama lavender ini. Kurang bisa diterima dalam waktu cepat gitu. Jadi kalau yang di Y-EDP itu kan di mid-notenya ini shades-nya bercampur sama Juniper Beris. Sorry. Saya agak lama mikir dulu ya. Si shades-nya kan bercampur sama Juniper Beris. Tapi kalau di sini adalah si shades-nya bercampur sama lavender. Nah si shades sama Juniper Beris ketemu sama Geranium di fase mid-nya ini orang lebih banyak bisa menerima itu wanginya itu lebih-lebih kayak apa ya. Fresh Bebershop parfum lah gitu ya. Di fase base note-nya si siapa? Si yang EDP ini dia lebih-lebih ada nuansa ember, ada permainan vetiver-nya juga ya kalau yang di EDP ini ya. Kalau yang di Y ini kan dia lebih-lebih ke arah cuman ya tongkabin, shadar gitu kan, olibanum, dan pesuli. Tapi kalau yang di Y-EDP itulah yang kita bisa ngerasain itu yang tadi saya bilang gitu kan. Lebih ada nuansa emberi dan perpaduan dari vetiver-nya. Oke, ya jadi kalau kalian tanya saya lebih enak yang mana, bagi saya enak dua-duanya gitu kan. Tinggal mungkin di hidung yang lebih awam, Y yang EDP itu lebih cepat bisa keterima. Tapi kalau bagi saya, first impression atau pemakaian secara full wear, dua-duanya enak. Kalaupun misalkan kalian tanya lagi harus pilih yang mana, saya juga nggak bisa bilang pilih yang mana. Tapi kalau misalkan dari segi harga, mungkin yang Y-EDP lebih terjangkau gitu ya. Nah, untuk karakternya sendiri, si Y-EDP ini dia versatile ya. Kalian mau pakai ini pagi, siang, sore, malam, ini nggak ada masalah. Ini season juga ini enak, kalian mau pakai cuaca, musim apapun juga masuk. Ya musim panas, kayak mau musim hujan, ini juga masuk. Kalian juga mau pakai ini untuk acara apapun juga ini masuk. Ini occasion, ini parfum yang boleh dibilang parfum serba guna gitu kan. Dan dia juga karakternya unisex gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang perempuan yang nontonnya ini cukup familiar dengan wangi-wangi. Jadi saya sebutin, ya wangi parfum ini juga boleh dibilang wangi yang unisex gitu ya. Karena istri saya pun juga suka dengan wangi si Yves Saint Laurent yang layar parfum ini. Oke, lalu kita bahas masalah sekarang perform SPL-nya ya. Oke, perform SPL sekali lagi, saya ingat ke kalian. Kalian itu kalau mau beli parfum, utamanya adalah kalian suka dulu sama parfumnya, sama wanginya, sama dengan karakter kalian yang dimasuk nggak nih gitu kan. Kalau untuk masalah perform SPL-nya, orang lain suka dengan parfum kalian, itu bonus. Yang penting kalian beli parfum buat nyenengin diri kalian dulu, itu yang mesti kalian ingat, oke. Nah, masuk ke perform SPL-nya. Ini SPL-nya bagus banget ya pada saat kalian spray ya kan. Di 2 jam awal, dia bertahan di ruangan kalian, bahkan bisa berpindah gitu ya. Bahkan selama 2 jam itu, kalau misalkan kalian pakai di ruangan ini, kalian pindah ke ruangan yang lain, wangi tersebut bakal bertahan di ruangan berikutnya. Lalu juga pada saat kalian spray itu, dia boleh dibilang 1 jam awal tuh projection-nya cukup jauh ya, 3 meter lebih lah. Orang masih bisa notice wangi kalian di 1 jam pertama itu. Untuk longevity-nya, longevity-nya pun ini juga bagus banget gitu. Jadi nggak mengecewakan lah lay parfum dengan parfum longevity-nya di angka 8 sampai dengan 12 jam di pemakaian saya gitu kan. Kenapa 8 sampai 12 jam pemakaian malam wajar, karena boleh dibilang aktivitas minim, cuaca adem gitu kan, kondisi juga malam hari. Tapi pada saat di siang hari, itu saya bisa dapat 8 sampai dengan 9 jam itu udah oke banget gitu kan untuk si lay parfum ini gitu kan. Kalau kalian ini tanya, what did to buy nggak? Ya bagi saya nih, what did to buy banget gitu kan, karena emang ini wanginya unik dan bisa jadi signature sense sekalian juga gitu kan. Dan ya tadi saya bilang, kalau misalkan pilihannya karena harga ya mungkin Yves Saint Laurent yang EDP itu lebih masuk di budget kita ya nggak apa-apa beli juga. Karena emang ini wanginya juga karakternya hampir sama lah. Jadi dari saya pembahasan untuk si Yves Saint Laurent yang lay parfum, segitu dulu aja. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya, sampai ketemu lagi. Ciao, see you!